Ketidakpercayaan melintas di mata siang Yue. Kakinya tiba-tiba lemas dan dia berlutut di depan Ningki, memegangi perutnya sambil berbicara dengan suara seperti nyamuk, kamu juga mengembangkan teknik temper tubuh. Bukan karena suaranya kecil, tapi karena dia sangat kesakitan sehingga dia hanya bisa mengeluarkan suara sekecil itu. Namun, semua orang yang hadir adalah makhluk abadi dan dapat mendengarnya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menatap pemandangan ini dengan kaget. Bukankah siang Yue sangat kuat sekarang? Dia menggunakan tubuhnya untuk melawan seni abadi Ningki, namun dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin tubuh yang bahkan bisa melawan seni abadi? Dipaksa berlutut di tanah hanya dengan satu pukulan. Teknik penempaan tubuhmu memang berada pada level yang sangat tinggi. Aku tidak tahu apakah itu bisa masuk peringkat 3 teratas di dunia abadi, tapi kamu satu-satunya orang yang pernah kulihat yang benar-benar dimasukkan ke dalam usaha ke dalamnya. Ningki menatap siang Yue sambil tersenyum tipis. Tapi itu masih belum cukup bagiku. Ningki melanjutkan. Bagaimana mungkin, guru memberitahuku secara pribadi bahwa hanya ada sedikit orang di alam yang sama yang lebih kuat dariku dalam teknik tempur tubuh. Siang Yue sepertinya sudah sedikit pulih. Suaranya sedikit lebih keras, tapi dia tetap tidak bisa berdiri. Pukulan Ningki barusan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu secara langsung mengacaukan ki abadi di tubuhnya, dan kakinya hampir kehilangan kekuatan. Itu karena tuanmu tidak cukup berpengalaman. Ningki tersenyum. Teknik tempur tubuh siang Yue memang sangat kuat, tapi hanya satu atau dua tingkat lebih rendah dari kekuatan fisik dasar Ningki. Pernyataan siang Yue tentang membunuh tiga dewa emas tahap awal mungkin benar. Namun, kekuatan Ningki sudah lebih besar darinya tanpa membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Mungkin Grenluo yang memolah tubuh bagian dalam dan luar akan mampu menahan satu atau dua pukulan dengan kekuatan seperti itu, tapi mereka pasti tidak akan mampu menahan lebih dari tiga pukulan. Jangan berani-berani menghina tuanku. Siang Yue menggeram dan mencoba untuk bangun, tapi Ningki tidak terlihat. Saat ini, suara Ningki datang dari kanannya. Aku berjanji pada sepupumu bahwa aku hanya akan mematahkan salah satu kakimu. Sebelum siang Yue sempat bereaksi, Ningki sudah menginjak lututnya. Segera setelah itu, suara tajam terdengar dari lutut siang Yue, dan pecah menjadi dua. Ah! Siang Yue melolong kesakitan dan menatap kakinya yang patah dengan tak percaya. Dia tidak mengerti mengapa tubuhnya, yang telah dialati dengan susah payah selama bertahun-tahun, begitu lemah di tangan lawannya. Biarpun itu adalah seni surgawi, tubuhnya dapat menahannya. Kenapa dia begitu kuat? Mengapa, seni tempering tubuh macam apa yang dia kembangkan? Siang Yue meraung di dalam hatinya, tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Jitian Yun dan yang lainnya menatap kosong pada pemandangan ini dan tersentak dalam hati mereka. Ning Beixuan memang Ning Beixuan. Dia masih sangat kuat bahkan setelah menjadi Dewa Langit. Para tetua dari cabang keempat keluarga Ji saling memandang dan menghela nafas dalam hati. Qi Wei dan murid keluarga Ji lainnya yang mengagumi Ning Qi sangat bersemangat. Adegan Ning Qi dengan mudah mengalahkan siang Yue benar-benar sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap Ning Qi. Adapun murid keluarga Ji yang mendukung siang Yue, mereka diam. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Pertempuran sudah berakhir. Kong Wen Yue tiba-tiba berdiri dan memandang siang Yue dengan cemas. Melihat Ning Qi tidak membunuhnya lagi, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Bagaimanapun, siang Yue adalah putra adik perempuannya. Dia bisa dianggap sebagai kerabat dekat. Sekarang kaki Ning Qi patah, dia juga merasa malu. Ji Yun Fei melirik siang Yue dan sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Namun, dia langsung terhibur. Setelah ini, siang Yue tidak akan lagi mengganggunya. Tidak, ini belum selesai. Siang Yue tiba-tiba meraung di depan semua orang. Matanya langsung tertutup lapisan darah. Kemudian, auranya terus meningkat. Semua darah di tubuhnya berkumpul di antara alisnya. Sebuah lengan merah terulur dari antara alisnya dan meraih Ning Qi. Seni surgawi macam apa ini? Ji Tianyun dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Karena siang Yue tidak menggunakan Immortal Qi, melainkan Blood Qi. Sebenarnya ada seni surgawi yang menggunakan kidarah di dunia ini. Tangan darah amat rasu. Sebuah suara terdengar di benak Ning Qi. Itu adalah suara labu kecil. Ini adalah seni iblis keluarga Jiang dari klan surgawi. Rumor mengatakan bahwa itu diciptakan oleh dewa iblis tertentu. Seni ini dapat menggunakan kidarah seluruh tubuh untuk melepaskan serangan kuat yang jauh melebihi kultivasi seseorang. Saat itu, Great Demon Immortal mengandalkan seni surgawi ini untuk membunuh banyak dewa. Orang ini ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Suara labu kecil itu sedikit bersemangat dan sedikit takut. Hehehe, setelah siang Yue melancarkan serangan ini, senyum kesuksesan muncul di wajahnya. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Ning Qi, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati karena serangan ini. Inilah yang dikatakan tuannya secara pribadi kepadanya. Karena budidayanya tidak cukup tinggi, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh tangan darah amat rasu. Namun, dia masih bisa membunuh dewa emas dengan serangan diam-diam. Namun setelah menggunakannya, tubuhnya akan melemah. Selain itu, ia akan menghabiskan banyak kidarah dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Jangka waktu ini cukup bagi orang lain untuk mengejarnya. Harga dari serangan ini bukan hanya harga tinggi biasa. Bang! Ning Qi hanya membutuhkan satu pukulan untuk menghancurkan tangan berdarah itu. Lalu, dia memandang siang Yue sambil berpikir. Siang Yue menatap Ning Qi dengan kaget. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Pada saat itu, pikirannya menjadi kosong dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Melihat ini, semua orang dari keluarga ji yakin bahwa Ning Qi memenangkan pertempuran ini, sementara siang Yue kalah telak. Serangan terakhirnya adalah serangan diam-diam, yang dibenci banyak orang. Yang terpenting, tidak berhasil dan mudah dipatahkan oleh lawannya. Bisa dibayangkan kesenjangan antara siang Yue dan Ning Qi. Sangat besar. Sosok Kong Wenyu tiba-tiba muncul di samping siang Yue dan tersenyum pada Ning Qi. Tuan Mudaning, keterampilan keponakan saya lebih rendah dan dia sudah kalah. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Tuan Mudaning. Ning Qi melirik Ji Yunfei dan melihatnya menggelengkan kepalanya ke arahnya dengan tatapan memohon di matanya. Dia tersenyum dan berkata kepada Kong Wenyu, tidak perlu bersikap sopan. Ini hanya pertarungan kecil. Tentu saja, ini tidak akan mencapai tingkat merenggut nyawa seseorang. Tapi amarah saudara siang perlu diubah. Benar, Ai. 2642. Tiga hari kemudian, siang Yue sepertinya sudah pulih dari luka-lukanya. Ketika dia bangun, dia meninggalkan keluarga Ji tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menurut Ji Wei dan yang lainnya, siang Yue tidak kembali ke sekte Yunruo. Sebaliknya, dia meninggalkan planet Salt Peak. Dalam hal ini, Ji Wei dan yang lainnya secara pribadi telah memberi isyarat kepada Ning Qi bahwa siang Yue mungkin menemukan pendukung di belakangnya untuk membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Pada saat yang sama, hasil pertempuran antara Ning Qi dan siang Yue juga menyebar ke sekte Pegunungan Selatan. Para jenius dari sekte Pegunungan Selatan terkejut. Mereka tidak mengira bahwa Ning Beixuan, yang dulunya menempati peringkat pertama dalam peringkat abadi bumi, akan datang ke planet Pegunungan Selatan. Banyak orang jenius yang khawatir Ning Qi akan datang menantang mereka. Dia cantik. Dia telah bertarung melawan siang Yue berkali-kali, dan setiap kali dia kalah, dia akan dirugikan. Awalnya, dia mengira dia hanya sedikit lebih lemah dari siang Yue. Hal ini menyebabkan Mo Qing Cheng berkultivasi sangat keras, ingin menebus sedikit perbedaan ini. Tapi setelah bertarung beberapa kali lagi, dia menemukan bahwa semua ini disebabkan oleh siang Yue. Ini berarti jarak antara dia dan siang Yue tidak hanya kecil. Karena itulah dia berpikir untuk meminta Dewa Mas Sekte tersebut pergi ke keluarga Ji bersama untuk melamar. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Jiang, apakah Ning Beixuan benar-benar kuat? Dengan kekuatan siang Yue, bahkan Golden Immortal tahap awal mungkin tidak bisa mengalahkannya dengan tangan kosong. Kata Mo Qing Cheng dengan ekspresi rumit. Jiang Kun terdiam beberapa saat dan berkata dengan datar, Aku tidak terlalu yakin dengan kekuatan Ning Beixuan yang sebenarnya, tapi baru-baru ini ada berita bahwa dia telah membunuh seorang Grand Luo dengan satu tebasan di dunia asal. Aku tahu, dia membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah. Aku yakin bukan hanya kita yang ada di planet puncak selatan. Para dewa dari planet lain juga mengetahui hal ini. Mo Qing Cheng melirik Jiang Kun. Salah, itu pedang, bukan anak panah. Yang dia gunakan adalah seni pedang. Tanpa busur abadi, dia menggunakan pedang biasa untuk memotong kepala Grand Luo. Semangat Grand Luo itu juga hancur, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Jiang Kun berkata pelan. Hai. Mo Qing Cheng menghirup udara dingin dan menatap Jiang Kun dengan tidak percaya. Eksistensi macam apa Ning Beixuan ini? Dewa surgawi yang sempurna membunuh Grand Luo dengan satu serangan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jiang Gongfen, secara logis, Anda harus mengenalnya dengan baik. Dulu kupikir aku mengenalnya dengan sangat baik. Jiang Kun menatap ke langit, melihat ke arah bintang leluhur. Dia berhenti sejenak. Tuan Mudamo, sebaiknya Anda tidak pergi ke Klan Ji untuk saat ini. Jangan mencari masalah dengan Ning Beixuan juga. Jika tidak, bahkan Master Sekte mungkin akan terbunuh. Aku tidak bisa menerima ini. Mo Qing Cheng mengepalkan tangannya dengan erat sebelum mengendurkannya dan menghela nafas tanpa daya. Bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Muda Siang Yue memiliki latar belakang yang luar biasa dan diterima sebagai murid langsung oleh sosok yang kuat. Dia meninggalkan planet Salt Peak kali ini, dan saya yakin tidak akan lama lagi dia kembali. Jiang Kun berkata dengan ringan. Oh saya mengerti. Mo Qing Cheng memandang Jiang Kun saat sudut bibirnya melengkung. Yun Fei pergi ke sana lagi. Ji Tianyun memandang Kong Wen Yu. Kong Wen Yue tersenyum pahit dan mengangguk. Gadis ini, Ji Tianyun merasa tidak berdaya. Ji Tianyun merasa sedikit tidak berdaya, tapi kemudian dia berubah pikiran dan berkata, kamu bilang. Bakat dan kemampuan bertarung Ning Beixuan jauh lebih baik daripada Siang Yue. Mungkin bukan pilihan yang buruk bagi Yun Fei untuk menikah dengannya. Kong Wen Yu memutar matanya ke arah Ji Tianyun. Jika adikku datang sambil menangis, bisakah kamu menahannya? Selain itu, guru Siang Yue sangat kuat. Adikku pernah mengungkapkan bahwa dia adalah dewa sejati kesatuan agung. Dengan latar belakang seperti itu, tidak peduli seberapa kuat Ning Beixuan, dia tidak bisa dibandingkan dengannya, bukan? Aku takut pada Siang Yue sekarang. Yue, anak ini tidak yakin. Jika dia memanggil tuannya, bukankah keluarga Ji kita akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan? Menurut saya Ning Beixuan cukup enak dipandang. Mengapa saya tidak membujuknya secara pribadi untuk meninggalkan planet South Peak? Saya telah menyebutkannya beberapa kali akhir-akhir ini, tetapi dia pura-pura tidak mendengarkan saya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan terhadap Yun Fei? Kata Ji Tianyun. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia meminta Yun Fei untuk mencari sosok kuat yang muncul di planet South Peak beberapa waktu lalu? Saya pikir itu sebabnya dia tidak ingin pergi. Kata Kong Wen Yu. Oh. Mata Ji Tianyun berkedip. Mengapa Ning Ki mencari tokoh-tokoh kuat itu? Apakah mereka saling kenal? Memikirkan hal ini, Ji Tianyun segera berkata, beritahu murid-murid Klan Ji di luar untuk mencari mereka. Jika ada berita, segera lapor padaku. Meskipun status Ji Yun Fei di Ji Klan cukup tinggi, dia masih sedikit kalah dengan metode Ji Tianyun. Setelah perintah Ji Tianyun diberikan, murid Klan Ji yang tersebar di luar segera beroperasi seperti mesin, dan berita datang kembali seperti salju. Tuan Mudaning, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kali ini. Saya tahu serangan diam-diam sepupu itu pada akhirnya membuat Anda ingin membunuhnya. Ji Yun Fei membungkuk pada Ning Ki dengan ekspresi tulus. Jika Xiang Yue benar-benar mati di tangan Ning Ki, dia mungkin akan sedih untuk sementara, tapi hanya untuk sementara. Namun, ibunya akan sedih untuk waktu yang lama, dan bibinya akan lebih sedih lagi. Ji Yun Fei tidak takut dengan kematian Xiang Yue, tapi pada dua kerabat terdekatnya, lelaki tua berambut putih. Alasan mengapa pria berambut hitam memohon kepada Ning Ki untuk tidak membunuhnya adalah karena dia telah mengirim pria berambut hitam itu ke arena. Kamu tahu kalau aku ingin membunuhnya? Ning Ki tersenyum. Iya. Ji Yun Fei mengangguk. Dia beruntung. Demi kamu, aku menyelamatkan nyawanya. Bagaimana kamu akan membalas budiku? Ning Ki tersenyum. Baktikan dirimu padaku. Ji Yun Fei bertanya ragu-ragu. Ning Ki memandang Ji Yun Fei tanpa daya, bagaimana dengan berita yang saya inginkan? Sudah lama sekali, dan Ji Klan Mu masih belum menemukan petunjuk apapun. Kemanapun tokoh-tokoh kuat itu pergi, mereka harusnya menarik perhatian seperti lentera di malam hari. Oh, momo-momong soal berita ini memang ada, tapi aku tidak sempat memberitahumu sekarang. Ji Yun Fei memandang Ning Ki dengan polos. Namun, dia diam-diam masih tidak senang karena Ning Ki baru saja menolak pengakuannya. Ada berita. Di mana? Mata Ning Ki bergerak sedikit. Kota Nanyu. Beberapa hari yang lalu, seseorang mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia melihat tiga wanita dan seorang pria di kota Nanyu, tetapi hubungan di antara mereka tampak sangat aneh. Pria itu mengikuti ketiga wanita itu, sepertinya ingin mengambil sesuatu dari mereka, tapi dia tidak berani bergerak. Kata Ji Yun Fei. Kota Nanyu. Apakah ini wilayah klan Nanyu? Kata Ning Ki. Ya, itu adalah kota Nanyu di bawah klan Nanyu. Ji Yun Fei tersenyum dan mengangguk. 2.643 Ning Ki memandang Ji Yun Fei, dan setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menggelengkan kepalanya. Itu terlalu berbahaya. Kamu harus tetap di keluarga Ji. Berbahaya. Ji Yun Fei tercengang. Mengapa itu berbahaya? Jangan bilang kalau yang maha kuasa itu akan menyerangku. Setelah jeda, Ji Yun Fei menatap Ning Ki dengan sedikit kecurigaan di matanya. Tuan Ning, Anda tidak mengenal orang-orang berkuasa itu, bukan? Ning Ki tersenyum dan melambaikan tangannya. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang dari pandangan Ji Yun Fei. Ji Yun Fei melihat sekeliling tanpa daya. Setelah memastikan bahwa Ning Ki telah pergi, dia segera berangkat ke kota puncak selatan. Saat dia meninggalkan halaman, Ji Yun Fei dihentikan oleh Ji Tian Yun dan Kong Wen Yu. Ji Tian Yun melirik ke halaman. Telekinesis ilahi miliknya tidak dapat lagi mendeteksi keberadaan Ning Ki. Dia berkata kepada Ji Yun Fei, Yun Fei, apakah Tuan Ning sudah menerima berita itu dan pergi ke kota puncak selatan? Ayah, bagaimana kamu tahu? Ji Yun Fei memandang Ji Tian Yun dengan heran. Lalu dia sadar. Saya bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak berita akhir-akhir ini. Ayah, apakah Anda mengambil tindakan? Tentu saja. Jangan pergi ke Southern Peak City. Orang-orang berkuasa itu temperamental. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ji Tian Yun tersenyum. Ya, selama ini, tetaplah di rumah. Jangan berlarian. Kamu ditipu oleh Jin Yu Jing terakhir kali. Apa kamu tidak tahu cara menahan diri? Kong Wen Yu mengangguk setuju. Ji Yun Fei segera mengetahui bahwa ayah dan ibunya sudah melakukan persiapan. Kalau tidak, mereka tidak akan muncul di sini segera setelah Ning Ki pergi. Baiklah. Ji Yun Fei memikirkannya dan mengangguk tak berdaya. Ji Tian Yun dan Kong Wen Yu saling memandang dan melihat kecurigaan di mata satu sama lain. Bagaimana putri mereka bisa begitu patuh? Setelah Ning Ki meninggalkan keluarga Ji, dia menanyakan arah ke kota puncak selatan kepada beberapa orang yang lewat dan menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Southern Peak Planet hampir setengah ukuran dunia asal, dan Ning Ki membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapai Southern Peak City. Dibandingkan dengan kota Suciji, kota puncak selatan 10 kali lebih besar. Pantas saja Ji Yun Fei mengatakan tidak mudah menemukan seseorang di Southern Peak City. Tanpa menggunakan Divine Sense, mencoba menemukan beberapa orang di Southern Peak City akan sama sulitnya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Namun, dengan kekuatan Jiang Yu, dia secara alami dapat merasakan sesuatu seperti Divine Sense. Tuan Muda Ning, kecepatanmu agak lambat. Saat dia melewati interogasi penjaga gerbang kota dan memasuki kota puncak selatan, dia melihat Ji Yun Fei, Ji Wei, Ji Fei, Ji Feng Sian, dan tujuh atau delapan murid keluarga Ji lainnya tersenyum pada Ning Ki. Sedikit keterkejutan melintas di mata Ning Ki. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, Ji Klan Mu memiliki formasi teleportasi yang mengarah langsung ke Southern Peak City. Ji Yun Fei awalnya ingin bertingkah misterius di depan Ning Ki, tetapi ketika dia melihat Ning Ki telah menebak metode yang mereka gunakan untuk mencapai kota puncak selatan dengan begitu cepat, dia langsung terlihat kecewa. Jika Tuan Muda Ning berjalan sedikit lebih lambat pada saat itu, dia akan mampu membawa susunan teleportasi bersama kita, dan kita tidak akan membuang lebih dari sepuluh hari di jalan. Kata Ji Yun Fei. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ning Ki berkata tanpa daya. Bagaimana dia tahu bahwa keluarga Ji memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke Southern Peak City? Kakak Ning, tahukah kamu? Selama sekte atau keluarga di planet Nan Yue sekuat keluarga Ji kita, sekte Pegunungan Selatan akan mengizinkan mereka membuat susunan teleportasi di kota Nan Yue. Ini akan memudahkan kita berkomunikasi satu sama lain. Bagaimanapun, sekte Pegunungan Selatan sering mengadakan beberapa upacara besar. Tanpa susunan teleportasi, kita harus membuang waktu beberapa bulan setiap saat. Ji Wei berkata sambil tersenyum. Karena kamu pertama kali mencapai Southern Peak City, apakah kamu punya berita tentang orang yang aku cari? Kata Ning Ki. Ji Yun Fei menggelengkan kepalanya, belum ada kabar. Ning Ki mendengar ini dan mengangguk. Dia tidak sedang terburu-buru, karena Jian Silai dan yang lainnya muncul di sini beberapa waktu lalu, kemungkinan besar mereka belum pergi. Mulai dari penjara abadi, dia menemukan tempat ini selangkah demi selangkah. Jarak antara dia dan Jian Silai dan yang lainnya semakin dekat. Nona Yun Fei. Tiba-tiba, tiga sosok berjalan mendekat. Di belakang ketiga sosok ini, ada sekelompok besar orang dengan budidaya mulai dari lingkaran awal hingga besar alam abadi bumi. Tatapan orang-orang yang lewat semuanya tertuju. Kakak Ning, mereka adalah tiga lainnya dari empat Tuan Muda Agung dari Sekte Puncak Selatan. Mereka juga memiliki beberapa pemikiran tentang sepupu Yun Fei, tetapi karena Mo Qing Cheng dan Tuan Muda Siang Yue, mereka jarang datang ke keluarga Ji Kami tahun ini. Ji Feng Sian melirik mereka bertiga dan mengirimkan suaranya ke Ning Qi. Ning Qi dengan acuh tak acuh menganggupkan kepalanya. Basis budidaya ketiga orang ini lebih rendah dari Mo Qing Cheng pada satu tingkat. Namun, mereka bisa disebut sebagai empat bangsawan muda bersama dengan Mo Qing Cheng. Kalau dipikir-pikir, orang luar mungkin tidak memahami hal ini. Itu kalian. Ji Yun Fei menganggup tak berdaya. Ketika dia baru saja tiba di Southern Peak City bersama Ji Wei dan yang lainnya, mereka terlihat oleh ketiganya. Dia berpikir bahwa dia telah melepaskan mereka hari ini, tetapi dia tidak berharap mereka tetap bertahan dan mengikuti mereka. Mo Qing Cheng, sebaliknya, tidak pernah muncul lagi setelah lamarannya gagal. Bahkan ketika dia tiba di Southern Peak City, Mo Qing Cheng tidak muncul. Hal ini membuat Ji Yun Fei menghela nafas lega. Setelah ketiga orang itu menyapa Ji Yun Fei, mereka melihat ke arah Ning Qi. Mereka tahu bahwa Ji Yun Fei menghabiskan sebagian besar waktunya di dekat gerbang kota. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Mereka mengira itu adalah murid keluarga Ji, tetapi mereka tidak mengira itu adalah orang asing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena Ji Tianyun sengaja menyembunyikan berita tersebut, dunia luar tidak tahu bahwa Ning Qi telah bersaing dengan Siang Yue. Tidak ada yang tahu bahwa Ning Beixuan, yang dulunya menempati peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi, telah muncul di kota puncak selatan. Ketika ketiganya melihat Ji Yun Fei sedang menunggu seorang pria, ekspresi mereka langsung menjadi aneh. Mereka tentu saja tertarik pada Ji Yun Fei. Saat itu, mereka diam-diam berkompetisi dengan Mo Qing Cheng. Kemudian, Siang Yue muncul dan menghajar mereka bertiga. Mereka bertiga baru berhenti berkelahi dalam beberapa tahun terakhir, tapi kali ini, Ji Yun Fei mengambil inisiatif. Ketika mereka datang ke Southern Peak City, Mo Qing Cheng sepertinya tidak muncul, dan mereka juga tidak melihat Siang Yue. Hal ini tentu saja menyalakan kembali api harapan dalam diri mereka. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Ji Yun Fei. Nona Yun Fei, bolehkah saya tahu siapa saudara laki-laki ini? Ketiganya saling memandang dan bertanya. Para murid sekte Pegunungan Selatan di belakang mereka juga memandang Ning Ki dengan rasa ingin tahu dan sedikit rasa permusuhan. Meskipun tingkat kultifasi Ning Ki jelas lebih tinggi daripada mereka, tatapan mereka masih penuh dengan penilaian. Bagaimanapun, sekte Pegunungan Selatan adalah sekte terbesar di planet Pegunungan Selatan. Sebagai murid dari sekte Pegunungan Selatan, sebagai murid dari sekte Puncak Selatan, mereka secara alami memiliki rasa superioritas. Wu Yin dari sekte Pedang Mistik Bintang Leluhur menyapa kalian bertiga. Ning Ki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Qi Wei dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan diam. 2644 Iya, Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Mereka bertiga tertawa canggung. Mereka awalnya berencana menimbulkan masalah bagi Ning Ki, tetapi pada akhirnya, sekte asal pihak lain bahkan lebih kuat daripada sekte Pegunungan Selatan tempat mereka berasal, dan mereka bertiga tidak memiliki ayah seperti Mo King Cheng. Sebagai pendukung mereka. Melihat itu, Ji Yun Fei dengan acu tak acu menjawab mereka bertiga, lalu segera pergi bersama Ning Ki dan yang lainnya. Murid sekte Suan Jian ini, saya khawatir dia juga memiliki perasaan terhadap Nona Yun Fei. Mo King Cheng, Siang Yue, dan kemudian ada Wu Yin dari sekte Suan Jian. He he, ini benar-benar hidup. Lupakan saja. Mereka bertiga melihat ke belakang Ning Ki dan yang lainnya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Klan Ji memiliki halaman kecilnya sendiri di kota Pegunungan Selatan, dan jumlahnya lebih dari satu. Ji Yun Fei telah membawa Ning Ki dan yang lainnya untuk tinggal di halaman kecil yang paling dekat dengan pusat kota Pegunungan Selatan. Tempat ini terletak di pusat kota Pegunungan Selatan. Jadi lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Selama ada berita tentang para pakar hebat itu, kita akan bisa segera mengetahuinya. Ji Yun Fei tersenyum pada Ning Ki. Terima kasih, Nona Yun Fei. Terus kumpulkan informasi. Saya akan keluar jalan-jalan. Ning Ki menangkupkan tangannya. Aku akan pergi bersamamu. Kata Ji Yun Fei. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya telah mengetahui bahwa banyak talenta muda di Sauteran Mountains Planet yang berpenampilan tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Anda. Jika kamu berkeliaran bersamaku, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari jalan ini. Ning Ki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Aku juga tidak secantik itu, bagaimana aku tahu. Petik 2. Ji Yun Fei bergumam. Berapa usiamu? Ning Ki tiba-tiba bertanya. Hem, umurku sekitar seribu tahun. Wajah Ji Yun Fei menjadi sedikit merah. Kesempurnaan abadi langit yang berumur seribu tahun, tidak heran. Ekspresi kebingungan muncul di mata Ning Ki. Mampu berkultivasi ke puncak alam abadi surgawi di usia yang begitu muda, dan bahkan mendapat dukungan dari klan Ji biasa, jika dia tidak mengalami pertemuan kebetulan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat kultivasi Ji Yun Fei adalah sangat mengerikan. Pada akhirnya, Ning Ki tetap keluar sendirian. Di bawah permintaannya yang kuat, Ji Yun Fei tetap tinggal di halaman. Pada saat yang sama, Siang Yue, yang telah meninggalkan planet Southern Peak selama lebih dari 10 hari, muncul kembali. Kali ini, seorang lelaki tua muncul bersamanya. Aura lelaki tua itu sangat misterius. Saat dia muncul di Sekte Yun Ruo, dia mengejutkan pemimpin Sekte Yun Ruo, ayah kandung Siang Yue, yang bergegas mendekat. Yang menemaninya adalah seorang wanita cantik yang terlihat sangat mirip dengan Kong Won Yu. Siang Nandou menyapa senior. Kong Wen Sing menyapa senior. Tidak perlu formalitas. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan tenang, dan Siang Nandou serta Kong Wen Sing diangkat dengan kekuatan. Melihat kulit Siang Yue jauh lebih baik dari sebelumnya, keduanya menghela nafas lega. Terakhir kali Siang Yue bertarung dengan Ning Ki, dia menggunakan tangan berdarah penerangan surga dan menghabiskan banyak esensi darahnya, yang membuat keduanya khawatir. Siang Yue adalah muridku yang paling berharga. Dia mempunyai kesempatan untuk mewarisi mantelku di masa depan, tapi dia terpaksa menggunakan tangan berdarah penerangan surga dan kehilangan 90% esensi darahnya. Jika dia ingin mewarisi mantelku di di masa depan, dia harus berusaha lebih keras. Kali ini aku di sini untuk menemui orang yang pernah menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi, Ning Beixuan. Siapakah Ning Beixuan? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Ku dengar dia tamu keluar gaji. Keluar gaji memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Yun Ruo Anda. Demi Siang Yue dan kalian berdua, aku tidak akan pergi ke keluar gaji. Biarkan Ning Beixuan menemuiku di Sekte Yun Ruo. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Mendengar ini, Siang Nandoo dan Kong Wen Sing sedikit senang. Tindakan lelaki tua itu berarti dia sangat menghargai putra mereka. Namun, wajah mereka berdua terlihat bermasalah. Siang Nandoo berkata dengan hormat, Senior, Ning Beixuan telah meninggalkan kelanji. Meninggalkan kelanji. Orang tua itu sedikit mengernyit. Pandangan kejam melintas di mata Siang Yue. Dia mengertakan gigi dan berkata, dia pasti takut. Itu sebabnya dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak masalah. Seberapa jauh dia bisa berlari. Orang tua itu tersenyum mengejek. Kemudian, dia meraih bahu Siang Yue dan berkata kepada Siang Nandoo dan Kong Wen Sing, aku akan pergi bersama Siang Yue ke kelanji dan bertanya. Sebelum mereka berdua dapat berbicara, lelaki tua itu dan Siang Yue menghilang di tempat. Suamiku, apakah masalah ini akan berdampak pada kelanji? Kong Wen Sing sedikit khawatir. Bagaimanapun, saudara perempuannya adalah nyonya pertama kelanji. Jika Jiklan terlibat, dia akan merasa tidak enak. Siang Nandoo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tuan Siang Yue tahu apa yang dia lakukan, jadi dia tidak akan mempersulit kelanji. Namun, Siang Yue terluka di kelanji kali ini. Menurutku masuk akal jika Ji Tianyun merasa takut. Itu benar. Kong Wen Sing mengangguk. Faktanya, dia juga sedikit tidak puas dengan Ji Tianyun dan Kong Wen Yu. Lagi pula, kali ini putranya terpaksa menggunakan tangan berdarah penerangan surga di kelanji, yang menghabiskan 90 persen esensi darahnya. Ini akan mempengaruhi kecepatan kultifasinya di masa depan. Klanji Ji Tianyun dan Kong Wen Yu marah karena Ji Yun Fei menggunakan arai teleportasi kelan tanpa izin dan diam-diam pergi ke kota puncak selatan. Mereka memanggil beberapa tetua dan bersiap pergi ke kota puncak selatan untuk membawa Ji Yun Fei kembali. Lagi pula, ada orang-orang yang dicurigai sebagai tokoh berpengaruh di kota puncak selatan. Siapa yang tahu apa yang dilakukan tokoh-tokoh kuat ini di Southern Peak Planet? Apakah itu? Mereka takut Ji Yun Fei akan terlibat dalam masalah ini. Tentu saja, mereka juga tidak ingin Ji Yun Fei berhubungan lebih banyak dengan Ningki. Ketika Ji Tianyun dan yang lainnya semua masuk ke dalam arai teleportasi dan arai teleportasi hendak diaktifkan, aura menakutkan turun dari langit dan langsung menarik mereka keluar. Arai teleportasi yang telah diaktifkan setengahnya langsung dimatikan. Semua orang tiba-tiba terkejut. Siapa yang punya cara untuk mengganggu arai teleportasi secara tiba-tiba? Tanda tanya. Siang Yue Ketika Ji Tianyun dan Kong Wonyu melihat Siang Yue, mereka segera mengerti dan memandang lelaki tua itu dengan sedikit rasa hormat. Di saat yang sama, ada sedikit kekhawatiran di hati mereka. Mereka tidak menyangka Siang Yue benar-benar meminta bala bantuan dan bahkan pendukungnya. Hanya karena pertempuran. Untuk pertama kalinya, keduanya merasa Siang Yue terlalu berpikiran sempit. Namun, Siang Yue dibawa pergi ketika dia lahir dan baru kembali ke planet puncak selatan 50 hingga 60 tahun yang lalu. Mereka tidak banyak berhubungan dengan Siang Yue. Jika mereka mengetahui temperamen anak ini, mereka akan menghentikannya berkelahi dengan Ning Ki apapun yang terjadi. Kamu adalah Ji Tianyun. Orang tua itu berkata dengan ringan. Ji Tianyun membungkuk hormat dan berkata, Saya Ji Tianyun. Salam, senior. Orang tua itu mengangguk, Saya punya hubungan dengan ketua cabang utama. Jangan buang waktu hari ini. Ning Beik Xuan yang melukai murid saya. Kemana dia pergi? Ini. Sedikit keraguan muncul di mata Ji Tianyun. Paman, Bibi Kong, guru hanya ingin tahu seberapa kuat kultifasi saudara Ning. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Siang Yue tersenyum. Kong Wenyu melirik Ji Tianyun dan berbisik. Dia pergi ke kota puncak selatan. Oh. Tampak terkejut karena Ning Ki tidak meninggalkan planet puncak selatan. Lelaki tua itu melirik ke arah susunan teleportasi. Susunan teleportasi ini mengarah ke kota puncak selatan, kan? Iya. Ji Tianyun mengangguk tak berdaya di dalam hatinya. 2645 Patriark Southern Peak secara pribadi mengadakan jamuan makan di Southern Peak Tower hari ini. Jalanan sangat ramai saat ini. Kudengar Wei Gangki ada di sini. Apa? Apakah begitu? Mengapa orang nomor satu di daftar abadi emas datang ke planet Southern Peak? Kamu tidak tahu, kan? Rumor mengatakan bahwa Patriark Southern Peak dulunya berasal dari sekte terkenal di domain abadi Langya, sekte yang sama dengan Wei Gangki. Mengapa dia tidak datang menemui kakak senior ketika dia melewati planet Southern Peak? Lalu, apakah seluruh menara gunung selatan sudah dipesan? Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Tidak, Patriark Southern Peak tidak terlalu mendominasi. Selain lantai atas, semuanya sama seperti biasanya. Namun, sudah ditakdirkan bahwa tidak akan ada kursi tersisa hari ini. Semua orang bergegas menuju Menara Southern Peak, ingin melihat sekilas Patriark Southern Peak dan orang nomor satu di peringkat Dewa Emas. Telinga Ningki bergerak-gerak. Dia segera melihat ke arah di mana makhluk abadi berkumpul. Dia melihat sebuah menara yang sangat tinggi di kejauhan. Itu bisa dilihat bahkan melalui atap. Itu pasti Menara Puncak Selatan. Untuk diberi nama seperti itu, hubungan antara menara ini dan sekte Puncak Selatan sudah terbukti dengan sendirinya. Tuan Muda Ning, tunggu apa lagi? Saya telah menerima berita bahwa pembangkit tenaga listrik tersebut telah muncul di Menara Gunung Selatan. Ji Yunfei, bersama Ji Wei dan yang lainnya, tiba-tiba muncul di belakang Ningki. Ji Yunfei lalu menarik lengan Ningki dan bergegas menuju Menara Puncak Selatan. Saya mendengar bahwa Patriark Southern Peak juga mengadakan perjamuan untuk orang nomor satu di daftar abadi emas, Wei Gangki. Sungguh beruntung sekali planet Southern Peak bisa melihat orang nomor satu di daftar abadi bumi dan nomor satu di daftar abadi emas pada saat yang sama. Ji Wei berkata dengan semangat sambil berjalan cepat. Ji Feng Sian dan yang lainnya juga sedikit bersemangat. Namun, Wei Gangki bukan termasuk generasi mereka. Dia adalah anak ajaib dari generasi Ji Tianyun. Oleh karena itu, mereka lebih bersemangat saat melihat Ningki. Kemudian mereka memikirkannya, Ningki pernah membunuh keajaiban surgawi agung dengan satu anak panah. Jika keajaiban agung surgawi bertarung melawan Wei Gangki, siapa yang akan menang? Memikirkan hal ini, ekspresi mereka menjadi lebih bersemangat. Jalan di mana Menara Puncak Selatan berada sangat lebar, namun pada saat itu dipenuhi lautan manusia. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya berdiri di kedua sisi jalan, memandang ke lantai atas Menara Puncak Selatan. Dari waktu ke waktu, makhluk abadi akan keluar dari Menara Puncak Selatan dengan ekspresi kecewa. Karena mereka datang terlambat, tidak ada lagi kursi di dalam. Ji Yunfei menarik Ningki dan yang lainnya kesel teren pikin. Saat ini, seorang pelayan di pintu masuk melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada lagi kursi di dalam, silakan kembali. Tingkat budidaya si kecil bodoh tidaklah tinggi, ia hanyalah seorang kultifator tahap keabadian duniawi awal. Namun, dia terlihat agak sombong. Kesombongan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dalam waktu singkat. Tidak ada kursi. Saya Ji Yunfei dari keluarga Ji. Keluarga Ji kami selalu memiliki beberapa kamar pribadi di restoran Southern Mountain. Ji Yunfei mengerutkan kening. Ji Yunfei dari keluarga Ji. Pelayan itu terkejut, lalu mengubah ekspresinya dan menangkupkan tangannya ke arah Ji Yunfei dan yang lainnya. Nona Ji, silakan masuk. Ketika makhluk abadi di luar melihat ini, sedikit rasa iri muncul di wajah mereka. Keluarga atau sekte dengan dewa emas seperti keluarga Ji memang memiliki beberapa kursi cadangan di Menara Puncak Selatan sepanjang tahun. Itu dianggap sebagai hak istimewa, tetapi keluarga dan sekte kelas 2 tidak memiliki hak istimewa ini. Pelayan membawa Ningki dan yang lainnya ke lantai 5. Selama proses ini, Ningki terus memandangi pelanggan di sekitarnya dari sudut matanya, tetapi dia tidak melihat Jian Silai, ketiga wanita itu, atau Jiang Yu. Ketika mereka mencapai lantai 5, Ningki menyadari bahwa tempat ini berbeda dari 4 lantai di bawahnya. Baik itu meja atau kursi, semuanya sangat indah. Jenis yang terlihat sangat mewah, tapi Ningki menyadari bahwa tidak ada kursi kosong di lantai ini. Ji Yunfei mengerutkan kening dan melihat ke beberapa kamar pribadi di dekat jendela tidak jauh dari sana. Itu seharusnya eksklusif untuk keluarga Ji. Meskipun biasanya penuh, namun tidak boleh ditempati. Tapi saat ini, ada beberapa dewa langit yang duduk di kursi itu. Salah satunya bahkan adalah dewa emas. Bagi Ji Yunfei, kelompok orang ini asing, dan mereka tidak berpakaian seperti orang-orang dari planet Southern Peak. Bagaimana kursi keluarga Ji kita bisa diambil oleh orang lain? Ji Yunfei memandang pelayan itu dan bertanya dengan tenang. Nona Ji, itu, itu adalah senior golden immortal. Dia membawa beberapa junior ke planet Southern Peak dan kebetulan bertemu dengan tamu terhormat Patriarch Southern Peak. Melihat tidak ada lagi kursi yang tersedia, dia mengambil kursi keluarga Ji Mu. Aku melakukannya memperingatkanmu, tapi, lagi pula dia adalah senior golden immortal. Kata pelayan itu ragu-ragu. Ningki melihat mata pelayan itu mengelak. Dia mungkin menyerahkan kursinya kepada orang-orang itu, berharap mendapat kesempatan. Apakah begitu? Jejak kecurigaan muncul di mata Ji Yunfei. Kemudian, dia mengabaikan pelayan itu dan memimpin kelompok itu ke golden immortal. Gadis kecil, ada apa? Dewa emas memandang Ji Yunfei dengan senyum tipis. Percakapan antara Ji Yunfei dan pelayan itu tidak keras atau lembut. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sikap pelayan itu jelas menunjukkan bahwa dia sudah mengetahui jawabannya. Dewa abadi yang duduk di belakang dewa emas juga memandang Ji Yunfei, Ningki, dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Mereka tahu tentang keluarga Ji, tapi di mata mereka, keluarga Ji tidak terlalu bagus. Mereka hanya memiliki satu Ji Tianyun yang bertanggung jawab. Dibandingkan dengan sekte asal mereka, keluarga Ji jauh lebih rendah. Ini kursi keluarga Ji kita. Senior, tolong beri jalan. Ji Yunfei berkata dengan tenang. He he, nama keluarga Ji mu tidak tertulis di situ. Bagaimana bisa itu menjadi tempat duduk keluarga Ji mu? Nona muda, menara puncak selatan sangat sibuk hari ini. Tidak ada kursi tersisa. Kembalilah di lain hari. Kata dewa emas sambil tersenyum. Haha, beberapa dewa surga di dekatnya tertawa ringan. Melihat ini, Ji Wei dan yang lainnya langsung menunjukkan sedikit kemarahan di mata mereka. Mata pelayan itu bersinar dengan sedikit rasa sadenfrude. Dia berjalan ke depan dan berkata kepada Ji Yunfei, Nona Ji, mengapa Anda tidak memberikan kursi ini kepada senior ini dan yang lainnya? Saya akan mencarikan satu lagi untuk Anda. Tempat duduknya. Dari lantai satu hingga lantai empat, saya mungkin punya cara untuk menyediakan beberapa kursi untuk Anda. Dengan itu, pelayan itu bahkan memandang golden immortal dengan tatapan menyanjung. Ketika Ji Yunfei dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan amarah di hati mereka. Awalnya kursi keluarga Ji mereka, tapi diambil oleh orang luar. Sekarang, bahkan pelayannya berada di pihak orang luar. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Sayangnya, menghadapi dewa emas, tidak peduli betapa marahnya mereka, mereka tidak berani bergerak. Perasaan marah ini sungguh tak tertahankan. Pada saat ini, sebuah suara perlahan terdengar, kamu duduk di kursinya. Dia memintamu memberi jalan, ini adalah kesopanan. Benar. Ji Yunfei dan yang lainnya memandang Ningki dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Dengan Ningki di sini, bahkan jika itu adalah dewa emas, mereka tidak perlu terlalu takut, bukan? Dewa emas memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis, lalu bagaimana dengan ketidak sopanan? Apakah Anda akan mengambil tindakan untuk mengusir kami? Para pengunjung di lantai lima semuanya menoleh, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. 2646. Mata semua orang dipenuhi keheranan. Suasana berangsur-angsur membeku, dan bahkan pernapasan mereka menjadi tidak teratur. Apa yang sedang terjadi? Dewa emas yang bermartabat sebenarnya diusir oleh orang yang tampak seperti dewa surga. Pelayan itu tercengang. Dewa surgawi yang dibawa oleh dewa emas juga tercengang. Mereka memandang Ningki dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Kakak Ning perkasa. Chi Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kuat. Chi Fei dan yang lainnya langsung berteriak. Apakah ini ahli yang datang ke Jiklan sebagai tamu? Mata semua orang berkedip karena ketidakpastian. Di saat yang sama, raungan marah datang dari luar, beraninya kamu. Cahaya pedang menyala. Hampir tidak ada yang bisa melihat pedang Ningki dengan jelas dari saat dia mencabutnya hingga saat dia menyarungkannya. Namun suara gemuruh dari luar tiba-tiba berhenti. Kemudian, dewa emas terbang kembali ke dalam gua dan memandang Ningki dengan ngeri. Semua orang menyadari bahwa lengan kanannya hilang, dan darah terus mengalir. Penatuali. Dewa surgawi lainnya berdiri dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Apa yang telah terjadi? Bukankah golden immortal itu ditendang? Bagaimana dia bisa kehilangan lengannya? Di mana lengannya? Tunggu sebentar, kurasa aku merasakan dia menghunus pedangnya. Tidak mungkin, di antara pengunjung di lantai lima, pengunjung dengan basis budidaya terendah setidaknya adalah surga abadi awal. Ada juga beberapa ahli golden immortal yang diam selama ini. Pada saat ini, mereka semua memandang Ningki dengan kaget dan tidak percaya. Jika Ningki benar-benar menghunus pedangnya sekarang, kecepatan pedang itu akan sangat cepat. Dia takut itu sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hati si kecil bodoh sudah dipenuhi dengan penyesalan, namun karena hal itu sudah terjadi, dia hanya bisa diam-diam berdoa agar masalah hari ini memiliki akhir yang lebih baik. Siapa kamu? Melihat Ningki, mata Dewa Emas berangsur-angsur berubah serius, tapi dia tidak berniat mengambil tindakan. Enyahlah. Jika kamu tidak enyahlah, serangan pedang berikutnya akan memotong kepalamu, bukan tanganmu. Ningki tersenyum. Dewa Emas tidak menyangka bahwa Ningki tidak hanya tidak menyebutkan namanya, tetapi juga menghinanya seperti ini. Matanya berkilat karena marah, tapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyerang hari ini, kemungkinan besar dialah yang akan mati. Jadi, dia menahan amarahnya dan meninggalkan satu kalimat pada Ningki sebelum pergi, Tianggu. Saya, Li Bingxian dari rumah Azure yang mendalam, mendapat kehormatan belajar dari Anda hari ini. Semoga gunung tidak pernah berubah, dan sungai tidak pernah berhenti mengalir. Rumah Azure yang mendalam, semua orang menghirup udara dingin, bahkan Ji Yunfei dan yang lainnya saling melirik, sedikit kekhawatiran terlihat di mata mereka. Rumah Azure yang mendalam adalah kekuatan yang sangat terkenal di alam abadi surgawi. Itu bukan sekte, tapi lebih kuat dari sekte. Tuan rumah dari Istana Azure yang mendalam mengendalikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan dia sendiri adalah seorang dewa sejati Tai. Bahkan sekte Pegunungan Selatan tidak sekuat kekuatan lemah manapun di bawah Istana Azure yang mendalam. Tunggu. Ningki berkata dengan ringan. Li Bingxian berbalik dan mencibir ke arah Ningki. Menurutnya, Ningki takut. Bahkan jika dia menghadapi Grand Luo Immortal, pihak lain akan takut padanya jika dia menyebutkan nama rumah Azure yang mendalam, apalagi Surga abadi yang sempurna. Kenapa? Kamu mau memberitahuku namamu? Mulut Li Bingxian sedikit melengkung, jejak ejekan terlihat di matanya. Bahkan Li Si tidak berani memberitahuku bahwa gunung tidak pernah berubah, dan sungai tidak pernah berhenti mengalir. Kamu hanya seorang dewa emas awal, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepadaku. Ningki memandang Li Bingxian dan berkata, Li Si. Li Bingxian memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dewa surga lainnya juga saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Siapa Li Si? Aku tidak terlalu yakin, tapi aku tahu bahwa nama keluarga Tuan Rumah Istana Azure yang mendalam adalah Li. Tunggu. Aku ingat, Tuan Rumah Istana Azure yang mendalam memiliki seorang putra. Dia sangat berbakat sejak dia masih kecil, dia sudah menjadi dewa emas luo agung di usia yang begitu muda. Ku dengar bahkan leluhur tua kita nan Yue adalah bukan tandingannya, kan? Salah satu pelanggan sepertinya mengetahui latar belakang Li Si. Ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ningki, dia menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Ji Yunfei dan yang lainnya saling memandang, mereka khawatir rumah Azure yang mendalam akan membalas keluarga Ji, tapi sekarang sepertinya situasinya sedikit berbeda. Mungkinkah, Li Si yang disebutkan oleh kakak Ning adalah anggota tingkat tinggi dari Istana Azure yang mendalam. Ji Wei dan yang lainnya memandang Ningki dengan penuh harap. Li Si yang kamu sebutkan adalah, Tuan Mudaku. Li Bing Sian terkejut, dia tiba-tiba menjadi sedikit berhati-hati. Li Si adalah Tuan Muda dari rumah Azure yang mendalam. Ketika semua orang mendengar ini dari mulut Li Bing Sian, cara mereka memandang Ningki tiba-tiba berubah. Dari cara Ningki berbicara, sepertinya dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Tuan Muda dari Istana Azure yang mendalam. Apa latar belakang orang ini? Wajah pelayan menjadi sangat pucat, keringat dingin muncul di dahinya. Apakah ada Li Si kedua di rumah Azure mendalamu? Ningki tersenyum. Jantung Li Bing Sian berdegup kencang, dia merasa hari ini kemungkinan besar dia menendang plat besi asli, bukan jenis plat besi yang memiliki budidaya lebih tinggi darinya, tetapi plat besi yang memiliki budidaya dan latar belakang lebih kuat darinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang ini berani memanggil Li Si dengan namanya? Dan ada nada meremehkan dalam nada bicaranya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan? Saya telah menyinggung perasaan Anda hari ini, mohon maafkan saya. Li Bing Sian segera menurunkan postur tubuhnya dan bertanya. Dewa langit yang dia bawa tidak berani memandang Ningki dengan tidak hormat. Cahaya pedang menyala, kali ini semua orang akhirnya melihat dengan jelas bahwa lengan Li Bing Sian yang lain terpotong di tempat dan jatuh ke tanah. Namun, mereka masih tidak bisa melihat lintasan pedang Ningki. Enyah! Ningki berkata sambil tersenyum. Wajah Li Bing Sian pucat, dibandingkan amarah, dia lebih ketakutan. Lawannya bahkan tidak memperlihatkan wajah ke rumah Azure yang mendalam, tubuhnya memancarkan aura Dewa Langit Puncak, dan keterampilan pedangnya sangat luar biasa, dia takut latar belakangnya tidak lebih lemah dari rumah Azure yang mendalam. Memikirkan hal ini, Li Bing Sian tidak berani marah, dia mengangkat lengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Kelompok Dewa Langit yang datang bersamanya tidak berani mengatakan apa-apa, mereka semua mengikuti di belakang Li Bing Sian dan keluar melalui lubang. Semuanya, silakan duduk, silakan duduk. 2647 Tuan Ning, apakah lisi benar-benar Tuan Muda dari rumah Azure yang mendalam? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Ji Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kembali ke Ancestral Star. Ning Ki tersenyum. Tunggu. Kakak Ning, jenius garis keturunan utama klan Ji kita, Ji San, tampaknya juga termasuk dalam bintang leluhur. Ji Wei tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang Ning Ki dengan penuh semangat. Ketika Ji Feng Sian dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung tertarik. Meskipun mereka sangat ingin tahu tentang Ning Ki sebelumnya, sebagai perbandingan, posisi Ji San di hati mereka juga sangat tinggi. Sejak kecil, mereka tahu bahwa keluarga Ji tempat mereka berada hanyalah cabang dari keluarga Ji yang sebenarnya. Ada cabang kecil yang telah menerima warisan itu. Nenek moyang pendiri keluarga Ji adalah anggota marginal dari garis keturunan utama yang belum mampu mengembangkan metode budidaya keluarga Ji yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka lebih tertarik pada seorang jenius dari garis keturunan utama seperti Ji San. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Ning Ki tersenyum. Luar biasa. Semua orang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian, mereka memandang Ning Ki dengan iri. Tiba-tiba, Ji Feng Sian berkata, dibandingkan dengan tuan muda Lisi dari rumah Azure yang mendalam, bukankah Ji San sedikit lebih kuat? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Ning Ki, berharap mendapat jawaban darinya. Ning Ki tersenyum dan berkata, bakat alam Iji San memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan Lisi, levelnya masih lebih lemah. Apa? Ji Feng Sian dan yang lainnya tidak mempercayainya, tapi Ning Ki sepertinya tidak menggoda mereka, jadi mereka sedikit kecewa. Apakah kamu yakin mereka ada di menara gunung selatan? Ning Ki memandang Ji Yun Fei dan berkata. Ji Yun Fei mengangguk, menurut informasi, mereka duduk di lantai enam. Setiap lantai Soutran Peak Tower tingginya setidaknya 150 kaki, dan total ada tujuh lantai. Biasanya, lantai tujuh tidak dibuka untuk umum. Hanya ketika Patriark Soutran Peak berkunjung barulah dibuka. Biasanya, bisa duduk di lantai enam sudah menjadi simbol status seseorang. Ini karena hanya ada tujuh atau delapan kursi di lantai enam. Pada saat ini, keberadaan yang tampak seperti penjaga toko berlari mendekat. Dia dengan hormat menanyakan penyebab masalah tersebut, dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki tembok kayu yang rusak. Selama waktu ini, dia diam-diam mengukur Ning Ki dari sudut matanya, seolah-olah dia diam-diam menebak asal-usul Ning Ki. Terima kasih atas keramah-tamahan Anda hari ini, kakak senior. Saya mendapat perintah master, saya tidak bisa tinggal lama di sini. Sebuah suara datang dari tangga. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu lagi, datanglah mengunjungiku ketika kamu punya waktu. Suara lain yang dalam dan nyaring terdengar. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka melihat ke arah tangga. Mereka tahu bahwa itu adalah suara Patriark Nan Yue dan orang nomor satu di papan peringkat abadi emas, Wei Yigang. Mereka melihat leluhur Tuan Nan Yue dan seorang kultifator yang jauh lebih mudah berjalan berdampingan, diikuti oleh sekelompok besar tetua dan jenius dari sekte Gunung Selatan. Ketika mereka sampai di tangga lantai lima, leluhur Tuan Nan Yue dan Wei Yigang melihat seseorang sedang memperbaiki dinding kayu, dan mereka mengerutkan kening. Di saat yang sama, Mo Qing Cheng, yang berdiri tidak jauh di belakang mereka, juga melihat Ning Ki dan Ji Yunfei. Ketika dia melihat Ning Ki dan Ji Yunfei duduk bersama, kecemburuan di hatinya tidak bisa ditekan. Tatapannya melewati Wei Yigang Ki, dan sambil berpikir, dia tiba-tiba melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Wei Yigang Ki. Di menara gunung selatan kami, ada peringkat daosur gawi lainnya yang nomor satu. Apakah Anda ingin mengenalnya? Jiang Kun, yang berdiri di samping Mo Qing Cheng, juga melihat Ning Ki, tapi dia tidak punya waktu untuk menghentikan Mo Qing Cheng. Ekspresinya berubah jelek. Wei Yigang tercengang, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, ada lagi peringkat daosur gawi nomor satu di menara gunung selatan. Saya harus mengatakan bahwa dia pernah menjadi nomor satu di peringkat keabadian bumi, kan, Saudara Ning? Mo Qing Cheng tersenyum dan memandang Ning Ki. Leluhur Tuanan Yue dan Wei Yigang segera melihat ke arah Ning Ki. Yang lain juga kaget, orang ini nomor satu di peringkat daosur gawi. Peringkat manakah itu? Saudara Ning. Ekspresi Wei Yigang sedikit berubah, dan dia memandang Ning Ki dengan penuh minat, di antara orang nomor satu di peringkat daosur gawi, hanya ada satu orang dengan nama keluarga Ning. Itu adalah Ning Beik Suan, yang nomor satu di peringkat abadi bumi. Nomor satu di peringkat abadi bumi, Ning Beik Suan. Orang abadi di belakang leluhur Tuanan Yue dan pelanggan di lantai lima memandang Ning Ki dengan ekspresi aneh. Yang terakhir melihat Ning Ki dengan mudah memotong lengan golden immortal tahap awal. Sekarang Wei Yigang telah mengungkapkan identitasnya, selain terkejut, dia juga mendapat sedikit kesadaran. Namun, mereka merasa ada yang aneh. Ning Beik Suan adalah peringkat satu di peringkat keabadian bumi belum lama ini. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi dewa surgawi tahap puncak? Ini tidak masuk akal, bukan? Tetapi beberapa orang akhirnya mengerti mengapa Ning Ki hanya bertahan di peringkat abadi bumi untuk waktu yang singkat. Ternyata dia belum mati, tetapi telah menjadi dewa surgawi. Saya sudah lama mendengar nama besar Saudara Wei. Ning Ki tersenyum, berdiri, dan menangkupkan tangannya. Saudara Wei. Meskipun Ning Ki pernah menjadi nomor satu di peringkat keabadian bumi, dan sekarang ia telah menjadi dewa surgawi tahap puncak, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Wei Yigang, yang menjadi nomor satu di peringkat keabadian emas. Beraninya dia menjadi begitu sombong dan menyebut mereka sebagai teman sebaya. Orang-orang abadi dari sekte Pegunungan Selatan mengerutkan kening karena sedikit ketidaksenangan, namun ekspresi patriark Pegunungan Selatan agak muram. Orang lain hanya akan mempertimbangkan identitas nyata ini, tapi dia tahu prestasi Ning Ki di dunia asal. Dia adalah monster yang bisa membunuh keajaiban Grand Luo seperti Jiang Wei dengan satu anak panah, dan Wei Yigang. Tidak ada salahnya menyebut Wei Yigang sebagai teman sebaya. Wei Yigang juga memahami hal ini. Dia tersenyum acuh-ta'acuh dan berjalan ke arah Ning Ki, menangkupkan tangannya, dan berkata, saya tidak menyangka akan bertemu Saudara Ning setelah melewati planet Nan Yue. Perjalanan ini tidak sia-sia. Setelah jeda, dia memandang leluhur Tuan Nan Yue, kakak senior, saya akan tinggal satu hari lagi di planet Nan Yue sebelum pergi. Bagaimana mungkin saya tidak minum sedikitpun dengan orang jenius seperti Saudara Ning? Baiklah. Patriark Nan Yue tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, dia memandang Ning Ki dan berkata, teman kecil Ning, saya tidak tahu bahwa Anda datang ke planet Nan Yue. Ini salah saya, jadi izinkan saya menjadi Tuan Rumah dan menghibur Anda. Ketika orang banyak melihat bagaimana leluhur Tuan Nan Yue dan Wei Yigang memperlakukan Ning Ki dengan begitu hangat, cara mereka memandang Ning Ki berubah drastis. Mo Qing Cheng, yang ingin menggunakan status Wei Yigang sebagai orang nomor satu di peringkat keabadian emas untuk menjatuhkan Ning Ki, menatap dengan tercengang pemandangan di hadapannya. Dia tiba-tiba menyesalinya. Semarak sekali, kenapa orang tua ini tidak ikut bergabung juga? Sebuah suara terdengar dari tangga, dan kemudian seorang lelaki tua berjalan perlahan. Di belakangnya ada Xiang Yue, Ji Yunfei, Kong Wonyu, dan yang lainnya. Begitu lelaki tua itu muncul, seluruh menara puncak selatan ditutup oleh aura yang sangat menakutkan. 2648 Wei Yigang Ki benar-benar tidak tahu siapa lelaki tua itu, tapi leluhurnan Yue dan Ji Yunfei menebak sesuatu dari Xiang Yue yang berada di belakang lelaki tua itu. Mungkinkah ini Tuan Sepupu Xiang Yue? Ji Yunfei menatap kosong pada lelaki tua itu, lalu pada Xiang Yue yang tersenyum dan menatap Ning Ki. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Dia tidak berpikir bahwa Xiang Yue benar-benar akan mengundang pendukungnya. Bukankah ini agak terlalu berpikiran sempit? Tapi ketika Ji Yunfei melihat Ji Tianyun dan Kong Wonyu, dia menghela nafas lega. Dia merasa bahwa dengan mereka di sini hari ini, situasinya tidak akan terlalu buruk. Namaku, haha, aku sudah hidup terlalu lama, aku sudah lupa. Orang tua itu tersenyum. Hidup terlalu lama, lupa. Dia mungkin tidak ingin memberitahu mereka. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tapi aura lelaki tua itu terlalu misterius, sehingga mereka tidak bisa merasa marah sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar saja. Ini adalah Tuan Xiang Yue. Dengan guru seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan jauh lebih tinggi daripada milikku. Mo Qing Cheng memandang lelaki tua itu, lalu pada Xiang Yue dengan sedikit cemburu. Dia telah mendengar bahwa Xiang Yue pernah diterima sebagai murid pribadi oleh seorang ahli tertinggi, tetapi baru hari ini dia memastikannya dengan matanya sendiri. Setelah beberapa saat cemburu, Mo Qing Cheng tiba-tiba teringat pada Xiang Yue dan tuannya hari ini. Mungkin ada makna yang lebih dalam datang ke sini. Memikirkan hal ini, Mo Qing Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki, sedikit antisipasi di dalam hatinya. Ji Tianyun dan istrinya melihat bahwa Ji Yunfei memang bersama Ningki, dan mereka tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran di mata mereka. Tuan, ini Ningbaixuan, mantan orang nomor satu di peringkat abadi bumi. Xiang Yue maju selangkah, menatap Ningki, lalu menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Auranya tampak sama seperti sebelumnya, tetapi hanya diadan lelaki tua itu yang tahu bahwa butuh waktu lama untuk memulihkan esensi darah yang hilang terakhir kali. Oh, kamu adalah Ningbaixuan. Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Ningki, sudut mulutnya sedikit terangkat. Senior, apa yang bisa saya bantu? Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua itu tiba-tiba memuji Ningki. Ketika Ningki melihat Xiang Yue dan dia, dia seharusnya tahu alasan kunjungannya hari ini, namun dia masih bisa tetap tenang. Jelas sekali, kondisi mental Ningki telah mencapai kondisi yang sangat mendalam, dan secara alami sangat luar biasa untuk dewa surgawi tahap kesempurnaan. Salah. Ningki tidak mengatakan apapun. Dia memandang lelaki tua itu dengan senyum tipis. Tidak ada yang memperhatikan bahwa beberapa sosok turun dari lantai enam. Hanya Ningki yang melihat mereka, dan pihak lain juga melihat Ningki. Ibu, apakah aku melihat sesuatu? Pola laba-laba memandang Jian Silai dengan tidak percaya. Lengkiu bulan utara juga terkejut. Ekspresi Jian Silai agak tenang. Dalam sekejap mata, dia sepertinya sudah mengerti sepenuhnya. Matanya menunjukkan sedikit senyuman saat dia menatap Ningki dengan hangat. Namun, jauh di dalam matanya, ada sedikit kekhawatiran yang sulit dideteksi. Saat ini, Jiang Yu juga turun dari lantai dua. Namun, dia menjaga jarak yang relatif aman dari ketiga wanita tersebut. Tatapannya melewati mereka, dan ketika tatapannya melewati Ningki, dia pertama kali sedikit terkejut. Setelah itu, sebuah kenangan yang telah lama disembunyikan tiba-tiba muncul di benaknya. Jiang Yu mengungkapkan sedikit keterkejutan dan keraguan saat dia menatap tajam ke arah Ningki. Bagaimana mungkin dia? Tidak mungkin dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku tidak mengenalinya ketika aku berada di Istana Ilahi Sungai Neterward? Mengapa budidayanya sangat rendah saat itu? Kenapa aku bisa merebut api abadi darinya dengan begitu mudah? Apakah sebenarnya ada seseorang yang mirip dengannya di dunia ini? Saat Jiang Yu terkejut, tetua itu terus tersenyum pada Ningki. Kamu tidak buruk, tapi sayang sekali kamu telah melukai murid kesayanganku. Sebagai seorang guru, aku tidak boleh ikut campur dalam urusan junior sepertimu. Namun, darah esensi Siang Yue telah sangat terkuras. Dia bisa menelan ini, dia tidak akan mampu. Meski dia bisa menelan ini, aku tidak bisa. Ketika Jiang Yu mendengar suara lelaki tua itu, perhatiannya segera berali dari Ningki ke lelaki tua itu. Dia sedikit mengernyit, dan sedikit kekejaman melintas di matanya. Mengapa anak ini datang ke planet Nan Yue? Mungkinkah, Jiang Yu melirik hati leluhur iblis di tangan Jian Silai, terkejut dan marah. Jadi Ningbaixuan melukai Siang Yue dan memukuli yang muda, menyebabkan yang tua datang. Ekspresi semua orang langsung menjadi sedikit aneh. Mereka akhirnya menyadari, mengapa keberadaan seperti itu tiba-tiba datang ke planet Nan Yue? Apakah dia di sini khusus untuk membalas dendam kepada muridnya? Ningki mengabaikan orang tua itu. Setelah dia melihat ketiga wanita itu, dia secara alami melihat Jiang Yu. Memang benar, seperti rumor yang beredar. Jiang Yu tampak takut dan tidak berani bergerak. Dia bahkan tidak berani berada terlalu dekat dengan ketiga wanita itu. Pada saat yang sama, dia juga melihat hati leluhur iblis di tangan Jian Silai. Selain mutasi pada lengannya, dia langsung mendapat ide. Di mata orang banyak, Ningki tidak berbicara. Seolah-olah dia ketakutan. Mo Qing Cheng dan Xiang Yue sama-sama menunjukkan senyuman bangga, merasa sangat bahagia. Senior, mungkin ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Tidak dapat dihindari jika Junior terluka dalam pertempuran. Mengapa kita tidak melupakannya saja? Xiang Yue, bagaimana menurutmu? Kong Wenyu tiba-tiba berkata. Melihat ini, Ji Tianyun pun mengucapkan beberapa patah kata. Ada pun yang lainnya, seperti leluhur Tuan Nan Yue dan Wei Gangki, mereka semua tutup mulut. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika mereka berbicara, mereka akan menceburkan diri ke dalam kekacauan ini. Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. He he, kalau hanya luka saja, tentu saja aku tidak akan datang jauh-jauh ke sini. Bagaimana kalau begini? Karena dia tidak membunuh Xiang Yue, aku tidak akan membunuhnya hari ini. Aku akan mengembalikan luka Xiang Yue padanya. Tidak tersentuh. Orang tua itu tersenyum. Kong Wenyu segera menutup mulutnya. Orang tua itu sudah berjanji untuk tidak membunuh Ningki. Mungkin ini adalah akhir terbaik bagi mereka. Banyak orang memandang Ningki dengan sedikit simpati. Jadi bagaimana jika dia pernah menjadi orang nomor satu di peringkat abadi bumi? Jadi bagaimana jika dia menakuti Li Bing Sian dari Istana Azure yang mendalam dan membuatnya melarikan diri dengan panik? Jadi bagaimana jika dia membunuh Xiang Wei dengan satu anak panah? Saat ini, menghadapi yang maha kuasa yang tak terduga ini, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini? Sesosok terdengar di belakang semua orang. Semua orang berbalik kaget, hanya untuk melihat Jian Silai dengan garis laba-laba dan lengkiu bulan utara berjalan langsung ke sisi Ningki. Ketika lelaki tua itu melihat Jian Silai, ekspresinya tiba-tiba berubah karena dia mencium aura yang sangat menakutkan dari Jian Silai. Aura ini seratus kali, seribu kali lebih kuat dari auranya. Bibi Jian. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Jian Silai. Adik keempat, ini benar-benar kamu. 2649. Siapa mereka? Semua orang memandang Jian Silai dan dua wanita lainnya dengan kaget. Apa yang mereka katakan jelas ditujukan kepada orang tua itu? Ekspresi leluhur tua Nan Yue dan Wei Gang menjadi aneh. Mereka telah mengetahui tentang Jian Silai, dua wanita lainnya, dan keberadaan Jiang Yu. Namun, aura keempatnya terlalu menakutkan, dan sepertinya orang asing tidak boleh mendekati mereka, jadi keduanya tidak mengganggu mereka. Namun, keduanya tidak menyangka Jian Silai dan dua wanita lainnya begitu akrab dengan Ningki. Benar saja, bahkan orang nomor satu di peringkat Dao Surgawi pun tidak mudah bergaul. Latar belakang Ning Beixuan pasti sangat kuat. Pikir leluhur tua Nan Yue. Jadi tuan muda Ning kenal dengan pembangkit tenaga listrik ini. Pantas saja tuan Ning ingin mengetahui keberadaan mereka, Jian Fei menatap Ningki dengan tercengang. Kemudian, secerca kekecewaan melintas di matanya. Dia tahu bahwa cara North Moon Lengkiu memandang Ningki berbeda. Pada saat ini, aura Lengkiu bulan utara telah menyatu dengan aura Jian Silai, sehingga ia tampak tak terduga oleh orang luar. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik yang sudah lama dikenali Jian Fei. Tidak heran dia tidak menyukaiku. Jadi ada pembangkit tenaga listrik yang menyukainya. Jian Fei bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Ji Tian Yun dan yang lainnya juga terkejut. Aura yang sangat menakutkan. Sepertinya bahkan Master pun tidak bisa menandinginya. Siang Yue memandang ketiga wanita itu dengan ekspresi pucat, sebelum melihat Ningki. Ekspresinya perlahan menjadi gelap. Anda. Pria tua itu memandang Jian Silai dan dua wanita lainnya dengan bingung. Arogansi di wajahnya sudah hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dari sikap lelaki tua itu, semua orang yakin bahwa Jian Silai dan dua wanita lainnya memiliki kultivasi yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana lelaki tua sombong itu bisa segera mengubah sikapnya? Saat lelaki tua itu bertanya, matanya hampir tertuju pada lengan Jian Silai. Ketika Jiang Yu melihat ini, tubuhnya bergerak sedikit dan muncul di depan lelaki tua itu. Dia berteriak pada orang tua itu, apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua itu sedikit terkejut ketika dia melihat Jiang Yu, sebelum terengah-engah seolah dia melihat hantu. Dia berlutut di tanah sambil berbunyi, cucu Jiang Kong menyapa leluhur tua. Mata semua orang hampir pecah. Apa yang sedang terjadi? Pertama, kemunculan lelaki tua itu mengejutkan mereka. Kemudian, tiga wanita yang tampaknya memiliki latar belakang lebih hebat dari lelaki tua itu muncul. Saat berikutnya, keberadaan nenek moyang lelaki tua itu muncul. Menguasai. Siang Yue melirik lelaki tua itu dan segera berlutut di tanah. Dia memandang Jiang Yu dengan rasa takut. Dia tahu sedikit tentang latar belakang gurunya. Orang di depannya mungkin adalah orang hebat dari sana. Selain rasa takut, jantung Siang Yue tiba-tiba berdebar kencang. Mungkin ini adalah kesempatannya. Segera, segera keluar dari planet South Peak. Jiang Anda berkata dengan dingin. Hai. Semua orang memandang Jiang Yu dengan tidak percaya. Patriark South Peak dan Wei Gangki saling bertukar pandang. Kejutan di hati mereka tak terlukiskan. Mereka yakin bahwa Patriark adalah seorang surgawi asli kesatuan primordial. Jadi, orang seperti apa yang ada di depan mereka? Raja abadi. Leluhur, aku. Orang tua itu tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Jiang Yu. Melihat sepertinya ada jejak kemarahan yang tersembunyi di kedalaman mata Jiang Yu, dia langsung panik. Jiang Yu, kenapa kamu terburu-buru mengusir murid-muridmu? Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Patriark Puncak Selatan, Wei Gangki, Mo Qingcheng, Xiang Yue, Ji Tianyun, Kong Wonyu, Ji Yunfei, Ji Wei, Ji Fei, Ji Feng Sian. Tetua keluarga Ji yang datang kali ini, para pengunjung di lantai lima, dan semua orang memandang Ningki dengan tidak percaya, termasuk Jian Silai dan dua wanita lainnya. Adik keempat kenal orang ini. Laba-laba Wen tercengang. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang dan tubuhnya gemetar. Cara dia memandang Ningki menjadi tidak yakin. Beraninya anak ini, memanggil Patriark dengan namanya, Tunggu, bagaimana anak ini bisa mengenal Patriark? Dari mana asal anak ini? Tiga keraguan besar muncul di hatinya. Pada saat yang sama, lelaki tua itu tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan terhadap Ningki. Tubuh Jiang Yu sedikit menegang. Dia perlahan berbalik dan menatap Ningki, Benarkah itu kamu? Tentu saja ini aku. Ningki tersenyum. TKTQ di antara mereka berdua membuat semua orang yang hadir semakin bingung dan penasaran. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Ningbaixuan mengetahui keberadaan ini? Siang Yue memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia tidak bisa memahaminya. Eksistensi yang bahkan tuannya harus sujud pastilah sosok hebat dengan status yang sangat tinggi. Ningki hanyalah yang pertama di peringkat keabadian duniawi dan sekarang menjadi dewa langit yang sempurna. Bagaimana dia bisa mengetahui keberadaan seperti itu? Terlebih lagi, dia menyadari bahwa hubungan mereka berdua tampak sedikit aneh. Tidak mungkin. Kamu bahkan bukan manusia abadi ketika aku pertama kali bertemu denganmu di dunia bawah, atau aku akan mengenalimu saat itu. Dan sekarang, kultifasimu hanyalah seorang dewa surgawi yang utuh, tidak jauh berbeda dari saat kamu berada. Di dunia asal, bertahun-tahun telah berlalu, jadi bagaimana mungkin kultifasi Anda tetap sama seperti sebelumnya? Sejauh ini, Jiangyu menatap Ningki dengan tatapan tidak percaya di matanya. Saat dia berbicara, samar-samar dia merasakan sakit di antara kedua kakinya. Dia masih tidak bisa melupakan luka yang ditimpakan Ningki padanya saat di kediaman Raja Abadi Sengong di dunia asal. Tiba-tiba, Jiangyu menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Ningki sama sekali. Dulu ketika dia disakiti oleh Ningki, Jiangyu dengan panik mencari Ningki setelah kembali ke keluarganya. Namun, sepertinya Ningki telah menguap dari alam abadi. Tidak ada jejaknya sama sekali. Apa yang dilakukan Fang selama periode ini? Mengapa budidayanya menjadi sangat rendah? Atau, apakah dia menyembunyikan kultifasinya? Tapi sekarang dia adalah seorang kaisar bela diri, seseorang yang bisa menyembunyikan kultifasinya di hadapannya mungkin. Langkah ketiga, tidak mungkin, tidak mungkin, mata Jiangyu dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia tiba-tiba teringat bahwa Ningki dan Jian Silai saling kenal. Itu berarti tujuan Ningki datang ke planet Soterenpi kemungkinan besar adalah untuk hati nenek moyang iblis. Pikiran itu membuat rasa takut di hatinya melonjak setinggi ratusan kaki seperti ombak yang mengamuk. Saat berikutnya, dia tidak menunggu Ningki berbicara. Dia meraih lelaki tua itu dan menghilang di tempat. Bahkan hati nenek moyang iblis pada Jian Silai tidak dapat menghentikannya untuk segera melarikan diri. Dia berlari. Beraninya dia. Ningki terkejut. Sudut bibirnya sedikit melengkung, dan ada sedikit ejekan di matanya. Tampaknya meskipun Jiangyu telah naik ke alam kaisar abadi, dia masih tidak bisa melupakan rasa sakit saat itu. Perilakunya benar-benar membuat Ningki trauma. 2650 Bibi Jian, ayo cari tempat untuk ngobrol. Ningki memandang Jian Silai dan tersenyum. Jian Silai tersenyum dan mengangguk. Dia juga punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Ningki. Ningki mengucapkan selamat tinggal pada Ji Yunfei dan yang lainnya. Sebelum dia pergi, dia melirik siang Yue. Di bawah tatapan ketakutan yang terakhir, dia pergi bersama Jian Silai dan dua wanita lainnya. View gelombang. Siang Yue menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Dia berpikir meskipun pihak lain tidak membunuhnya, setidaknya dia akan memberinya pelajaran, bukan? Memikirkan hal ini, siang Yue melirik Ji Yunfei dan merasakan sedikit penghinaan di hatinya. Dia agak mengerti mengapa Ningki tidak membunuhnya. Ada kemungkinan 90% itu karena sepupunya, Ji Yunfei. Yang pertama di peringkat Dewa Bumi, Ning Beixuan. Latar belakangnya tidak terbayangkan. Nenek Moyang Nanyu menghela nafas dengan emosi saat dia melihat kelompok empat orang Ningki pergi. Wei Gang mengangguk tanpa sadar. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ragu, orang tua itu menyebut dirinya Jiang Kong. Bukankah keluarga Jiang yang paling terkenal di dunia abadi adalah keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat? Sejauh yang saya tahu, satu-satunya Dewa Sejati Kesatuan Primordial keluarga Jiang telah dibunuh oleh senior dari bintang leluhur itu. Semuanya mati di tangan leluhur tua Yu King. Dari mana asal keluarga Jiang ini? Sebagai jenius nomor satu di papan peringkat abadi emas, teman-teman Wei Gangki semuanya adalah orang-orang yang berstatus tinggi di dunia abadi. Oleh karena itu, dia mengetahui banyak hal. Namun, bahkan dengan pengetahuannya, dia tidak tahu bahwa ada keluarga Jiang lain di dunia abadi. Terlebih lagi, keluarga Jiang ini tampaknya lebih kuat dari Kekaisaran Pusat. Keluarga Jiang jauh lebih kuat. Orang tua itu setidaknya adalah seorang surgawi asli kesatuan primordial. Berapa tingkat budidaya Patriark? Tidak mengherankan jika ada banyak sekte dan klan terpencil di dunia abadi. Patriark Nan Yue tersenyum dan memandang Siang Yue. Pada saat yang sama, Kong Wonyu dan Ji Tianyun buru-buru membungkuk kepada leluhur Nan Yue dan leluhur Nan Yue. Setelah menyapa mereka, mereka buru-buru meninggalkan Menara Gunung Selatan bersama Siang Yue yang pucat. Sebelum berangkat, mereka tidak lupa menelpon Ji Yunfei dan yang lainnya. Ketika dua kelompok orang itu pergi, Patriark Nan Yue dan Wei Gangqi juga memimpin makhluk abadi sekte Pegunungan Selatan keluar dari Menara Pegunungan Selatan. Hanya pelanggan yang telah menonton pertunjukan yang tersisa di lantai 5. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya tidak datang ke Soteren Pikin dengan sia-sia hari ini. Saya tidak menyangka keluarga Jiang yang begitu kuat ada di dunia ini. Coba tebak seberapa tinggi budidaya senior itu. Pasti ada suan imortal, kan? Kalau begitu, bukankah yang maha kuasa yang dia panggil sebagai Patriark adalah seorang surgawi asli Taiyi. Cek-cek, Ning Beixuan bahkan bisa menakuti makhluk sekuat itu. Apakah menurutmu mungkin dia adalah murid kaisar abadi Langia? Para pengunjung berdiskusi dengan hangat dan mengutarakan pendapat mereka. Namun, mereka tidak cukup berpengetahuan dan tidak bisa membedakan kekuatan orang tua dan Jiang Yu. Bahkan leluhur tuanan Yue dan Wei Gangqi hanya mengira bahwa Jiang Yu adalah raja abadi. Hanya Ningqi yang tahu bahwa budidaya Jiang Yu sudah berada di alam kaisar abadi. Peristiwa hari ini menyebar seperti api dari mulut para pengunjung. Seperti wabah penyakit, berita tersebut menyebar ke seluruh planet South Peak dalam waktu singkat. Kemudian menyebar dari planet South Peak ke planet tetangga. Karena itu, berbagai sekte besar di planet South Peak memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap Ningqi. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk berteman dengannya, tetapi mereka tidak berani gegabuh. Hal ini menyebabkan keluarga Ji diinjak-injak oleh banyak orang. Mereka ingin keluarga Ji menjadi perantara dan memperkenalkan Ningqi kepada mereka. Setelah sekte Yunruo mengetahui hal ini, Siang Nando segera mengumumkan penutupan sekte tersebut dan memerintahkan para murid di luar untuk tidak menonjolkan diri, terutama menjauh dari kota puncak selatan. Di halaman kecil keluarga Ji di Southern Peak City, Ningqi duduk berhadapan dengan Jian Silai dan dua gadis lainnya. Dia belajar tentang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir dari mereka. Jian Silai juga penasaran bagaimana Ningqi bisa datang ke dunia abadi. Ningqi memberi tahu mereka tentang bagaimana dia menangkap Zhao Ji dari Istana Biru mendalam di Benua Tengah dan mendapatkan peta bintang ke dunia abadi darinya. Setelah dia memberi tahu mereka tentang hal ini, Jian Silai dan dua gadis lainnya akhirnya mengerti. Adik keempat, kamu sudah tahu itu Jiang Yu. Dari nadanya, sepertinya kamu sudah hidup lama sekali. Pola laba-laba memandang Ningqi dengan agak curiga. Dia awalnya hanyalah iblis bumi yang terlambat, tetapi karena auranya terhubung dengan aura Jian Silai, dan Jian Silai memegang rat hati leluhur iblis di tangannya, aura pola laba-laba bahkan lebih dalam daripada aura Master Xiang Yue. Setidaknya itu setara dengan Tai Yitru Imortal Pertengahan atau Akhir. Namun, kekuatan ini bukan milik Spider Pateran, jadi dia mungkin tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Lengqiu bulan utara juga memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. Dia telah mempelajari terlalu banyak rahasia dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setelah bertemu Ningqi lagi, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih banyak rahasia. Saya bertemu dengannya beberapa kali secara kebetulan. Ningqi tersenyum sebelum memberi tahu mereka tentang formasi samsara. Banyak orang di planet leluhur mengetahui hal ini, jadi ini bukanlah rahasia. Banyak orang mungkin sudah menyadari bahwa mereka tidak memasuki ilusi. Sebaliknya, mereka benar-benar telah dipindahkan ke planet leluhur sejak dahulu kala. Namun, bagi Jian Silai dan dua gadis lainnya, itu pada dasarnya hanyalah sebuah fantasi. Sesuatu seperti itu benar-benar ada di dunia ini. Jian Silai agak terkejut. Kemudian, tatapannya sedikit bergeser, dan dia menatap Ningqi. Apakah panah itu benar-benar mengubahnya menjadi seorang kasim? Ya. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak pernah berpikir dia akan menjadi seorang kasim. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menerima kita sebagai selirnya. Sungguh, tidak tahu malu. Spider Stripe berkata dengan ekspresi mengejek. Jian Silai memandang Ningqi dengan senang hati. Tiba-tiba, tatapannya menyapu hati leluhur iblis di tangan kanannya dan dia bertanya pada Ningqi, Beik Suan, apakah kamu tahu tentang ini? Hati leluhur iblis. Ningqi melihat ke tangan kanan Jian Silai dan berkata dengan agak tegas. Dia sudah merasakan bahwa hati leluhur iblis terus-menerus menyalurkan kekuatan ketubuh Jian Silai. Adik keempat, kamu juga tahu tentang ini. Laba-laba Wen memandang Ningqi dengan heran. Ningqi sepertinya mengetahui banyak hal, yang membuatnya terkejut. Secercah kekaguman muncul di mata bulan utara Lengqiu. Jiang Yu itu benar-benar menginginkannya. Itu pasti sesuatu yang mengesankan, bukan? Kata Jian Silai. Itu mungkin hati yang ditinggalkan oleh seorang kultifator langkah keempat. Ningqi menganggup dan menjelaskan pemahamannya tentang kultifator langkah ketiga dan keempat kepada ketiga gadis itu. Sepotong keterkejutan muncul di mata ketiga gadis itu. Bukankah itu berarti leluhur iblis ini adalah orang yang menciptakan dunia dan menciptakan dunia iblis yang luas sendirian? Laba-laba Wen berkata dengan kaget. Itu mungkin. Ningqi menganggup. Ekspresi Jian Silai serius, karena benda ini sangat luar biasa, pasti sangat berbahaya. Saya sudah merasakannya selama periode waktu ini. Mungkin, ketika semua kekuatannya dicurahkan ke dalam tubuh saya, saya tidak akan lagi berada di sana. Terima kasih.